Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Maaf ya bunda, karena kali ini tuh durasinya pendek-pendek Gak apa-apa ya Soalnya aku lagi ada kegiatan yang lain Jadi gak terlalu fokus buat ngonten Gak apa-apa ya bun, daripada gak upload sama sekali Pagi ini dimulai aku goreng pisang Aku mau bikin pisang goreng mentega Tapi ini tuh tidak untuk dicontoh ya bunda Karena ini sangat-sangat mengandung lemak Sambil nungguin pisangnya mateng Ini aku mau bukain daging-daging dari dalam plastik Ini tuh dari kulkas ya bunda Jadinya ngebeku kayak gini Alhamdulillah ini adalah daging kurban yang aku dapat Cukup banyak juga ya bunda Mungkin ada sekitar 2,5 kg Mau aku cairkan dulu dan hari ini aku tuh mau masak rendang Aku kalau punya daging sapi sukanya dimasak rendang ya bun Lebih simpel dan rasanya juga pasti enak Dan gak lupa juga tuh Aku pasti masak nangka muda Aku santan Kemudian aku makannya bareng nangka muda sama rendang Jadi ala-ala nasi padang gitu loh bun Karena sopasti ini tuh dagingnya lama banget ya bun Mencairnya mungkin nanti siang Karena ini tuh masih pagi sekitar jam 8 pagi Jadi untuk menahan rasa lapar Aku mau bikin nasi goreng Tapi sebelumnya aku mau nyemil dulu pisang bun Pisang mentega Ini tuh enak banget Kesukaan aku banget Jadi pisangnya itu digoreng tanpa baju seperti ini Kemudian disimpan di piring Dikasih mentega Dikasih gula Dan juga dikasih susu Ya Allah enak banget bun Susu kental manis ya bunda Bukan susu bubuk Tapi untuk yang takut gendut Jangan sekali-kali ditiru ya Karena ini tuh mengandung banyak lemak Tapi asli ini tuh enak banget bunda Pisang dikasih mentega kayak gini Dikasih gula Kemudian dikasih susu dong Ya ampun Enak banget rasanya Kalau mau bikin makanan seperti ini Cukup sebulan sekali aja ya bunda Jangan terlalu sering Karena nanti berlipat-lipat ganda itu perut Oke lanjut Ini aku mau bikin sarapan ya bunda Aku mau bikin nasi goreng ikan asin Kebetulan tadi malam itu Aku habis masak ikan asin Sambel terasi Nah pagi-pagi ini Masih ada sisanya ya bunda Jadi daripada dibuang Lebih baik aku bikin nasi goreng aja Jangan salvok sama minyak gorengku yang hideng Karena ini tuh memang bekas goreng ikan asin ya bunda Nah setelah bawang gorengnya mateng Kemudian aku masukin juga Sisa sambel terasi yang tadi malam Ini tuh enak banget bun Asli deh Aku tambahkan juga garam dan penyedap Kemudian nasi sisa tadi malam ya bunda Daripada dibuang Sayang dong Lebih baik kita bikin nasi goreng Beji gongku itu lagi bodol Alias rusak Makanya aku masaknya suka dikari gitu ya bun Dan kalau pagi-pagi Suka ada nasi sisa Nah ini juga ada ikan asin Sisa tadi malam Aku campurkan ke dalam nasi goreng Kemudian aku aduk-aduk Sampai tercampur rata Asli bun Ini tuh rasanya enak banget Nasi goreng kampung Tapi rasanya Endolita sonata Apalagi dimakan Sama lalapan timun Seperti ini Oke bunda Sampai disini dulu ya Kita lanjut lagi Nanti sore Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you